Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini, kita akan menjelajahi misteri yang tersembunyi di balik terbentuknya bebatuan megah yang tersebar di berbagai belahan dunia. Dari batu-batu raksasa di pegunungan Grand Canyon hingga formasi unik di Kapadosia, mari kita selami jejak waktu yang membentuk keajaiban-keajaiban alam ini. Pertama-tama, kita akan membahas proses geologis yang menjadi kunci terbentuknya bebatuan. Bebatuan terbentuk melalui dua metode utama. Endogen dan Exogen Proses endogen melibatkan kekuatan internal bumi, seperti pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas gunung berapi. Ketika lempeng tektonik bertabrakan atau saling bergerak, tekanan dan panas yang dihasilkan dapat menyebabkan peleburan dan pembentukan bebatuan yang kuat. Selanjutnya, proses exogen terjadi di permukaan bumi. Erosi oleh air, angin, dan es memainkan peran penting dalam membentuk struktur bebatuan yang unik. Misalnya, air yang mengalir melalui batuan dapat mengikis dan membentuk goa-goa spektakuler seperti yang kita temui di Guilin, China. Pergeseran tektonik juga dapat menciptakan sesar dan lipatan pada batuan yang menghasilkan formasi pegunungan yang megah. Grand Canyon, contohnya, terbentuk melalui proses pengikisan oleh sungai Colorado selama jutaan tahun. Namun, ada juga bebatuan yang memperoleh bentuk unik mereka melalui proses kimia, seperti batuan kapur yang terbentuk melalui pengendapan kalsium karbonat dari air. Formasi batuan ini dapat ditemukan di berbagai gua dan pemandangan karst di seluruh dunia. Tetapi, jangan lupakan unsur waktu yang menjadi kunci utama dalam membentuk keindahan bebatuan ini. Proses-proses geologis ini terjadi selama jutaan hingga miliaran tahun, mengubah tanah dan batuan menjadi karya seni alam yang kita nikmati hari ini. Itulah sedikit wawasan tentang bagaimana bebatuan terbentuk. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang juga penasaran dengan keindahan misterius bebatuan di sekitar kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di petualangan berikutnya.